Intro TN pun menjadi gaya hidup Pakai masker jadi gaya hidup Cuci tangan, kalau sualayan kemanapun Cuci tangan, gaya hidup Jaga jarak menjadi gaya hidup Bahkan ketika ibadah harus jaga jarak Dulu harus rapat Sekarang jaga jarak Yang berikutnya adalah setiap orang Atau siapapun dunia-usaha dituntut efisien Karena COVID Lalu Kebiasaan COVID itu juga dampak COVID Menuntut orang Go virtual Dimana belajar Tidak lagi ketemu Tatap muka training, tidak lagi tatap muka Di sekolah pun anak-anak belajar Virtual Online WA Zoom Luar biasa Nah bahkan Lebaran kemarin pun Idul Fitri Itu virtual Yang biasa orang silaturahmi Ke keluarga Ke sodara Ke orang tua Ketemu salaman peluk-pelukan Foto-foto Silaturahmi Itu harus virtual Nah Belum lama juga Lebaran haji Potong kambing Kurban Ada banyak beramuncit yang tidak melaksanakan kurban Kurban itu virtual Dikirim daging yang virtual Nah mudah Oke Berikutnya adalah COVID ini Kita sudah menjadikan Manusia pada Pemenuhan kebutuhan tingkat dasar Atau bottom of pyramid Ya jadi Orang sudah tidak berpikir Macam-macam lagi Yang penting Kebutuhan dasar Kalau kata Piramidnya Abraham Maslow Kebutuhan yang paling dasar Kebutuhan fisiologis Kebutuhan fisik Sandang Pangan Papan Oke Baju Orang sudah perlu Di baju Yang penting ada sudah Bertahan dulu Dengan baju yang ada sekarang Makanan Itu menjadi kebutuhan dasar Paling tidak Gimana hari ini makan Besok bisa makan Beli yang lain Putar dulu deh Bapak yang penting makan dulu Lalu papan Ini juga penting Bagi orang yang sudah Punya rumah Punya tempat tinggal Aman Tapi bagaimana dengan orang Yang belum punya tempat tinggal Harus ngontrak Harus bayar kontrakan Mau gak mau Semua dilupakan Bapak yang penting Bisa bayar kontrakan dulu Nah ini sudah menjadi Sebuah kebutuhan Tingkat dasar Yang lain Di stop dulu Oke Bahkan Sayang di berau Karena banyak juga Beberapa kontraktor Beberapa karya Yang dirumahkan Bahkan mereka akhirnya Harus kembali ke kampung Keluarganya yang tadi bayar Udah Udah bertempat tinggal Karena ngontrak Ya mau gak mau Gak bekerja Ya pulang kampung lagi Anakku dari sekolah Mau mau pindah lagi Ke kampungnya Kembali lagi ke Jawa Oke kita lanjut Nah oke teman-teman Yuk Kita Lakukan polling dulu deh Polling dulu Agar kita Tahu Seberapa sih Dampaknya COVID Nanti teman-teman Akan ada polling pertanyaannya Polling ini Nanti akan saya share Polling yang pertama adalah Selama masa pandemi Anda lebih banyak Bekerja di mana sih Apakah di rumah Kantor Atau di lapangan Pilih salah satu Terus dampak COVID-19 Atau dampak Work from home Yang paling dirasakan Nanti apa aja Pilih boleh salah satu Share ya Pollingnya ya Oke silahkan Nanti pollingnya Dibaca Oke Udah Udah apa Ini pollingnya Kalau sudah Boleh reaksi jempol Silahkan Muncul Muncul Sudah ya Silahkan Boleh diisi Oke Ada dua Dua aktivitas Yang tanyakan Silahkan Pilih salah satu Oke Kita kasih waktu Kurang lebih Satu menit Satu menit Satu menit Silahkan Silahkan Apakah di rumah Di kantor Atau di lapangan Ya bisa aja Yang orang lapangan Ya ada tugas ke lapangan Ternyata Banyaknya Work from home Ya berarti di rumah Atau bahkan di mesh Ya berarti di rumah Yang pertama Yang kedua Dampak dari COVID-19 Atau work from home Yang paling dirasakan Oleh karyawan itu Apa Nah boleh Oke Yang pertama Apakah produktivitasnya menurun Target kerja menjadi Tidak tercapai Apakah bekerja lebih santai Apakah komunikasi Dengan tim dan atasan Berkurang Jumlah pekerjaan Apakah semakin banyak Dan aktivitas Dengan keluarga Apakah lebih banyak Jadi pilih yang satu Yang paling teman-teman Rasakan Nah jawaban ini Tidak ada jawaban yang salah Ya sesuai dengan Apa yang kita rasakan Oke Apakah sudah semua Kita tambah deh Kurang lebih Satu menit lagi Silahkan Biar semua yang ngesi Tinggal klik 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 Ini sudah ada 28 orang Tambah Sudah ada 30 Plus 40 50 60 70 orang Oke 30 menit lagi Kita tutup Poolingnya Nanti kita akan Coba lihat Sama-sama Bagaimana Hasilnya Mana yang Paling banyak Mana yang Paling Mayoritas Dirasakan oleh Banyak orang Oke Sebentar lagi kita tutup Oke Sudah cukup banyak Oke Kita tutup ya Poolingnya ya Kita akan lihat Kita akan lihat Hasilnya Hasilnya Oke Saya akan share Hasilnya ke teman-teman Oke Kelihatan hasilnya Ada Yang terbanyak Selama pandemi Tiga bulan Kebelakang itu Yang terbanyak Ada 71% Mengatakan Bekerja di rumah Jadi Work from home Yang di kantor 20% Tetap bekerja Di kantor Yang di lapangan 9% Jadi 70% Itu Kita bekerja Di rumah Oke Selanjutnya Dampak COVID Nah Atau Work from home Yang paling dirasakan oleh karyawan Wih Luar biasa ini Jumlah pekerjaan Semakin banyak Wah Ini beda nih Ini luar biasa Mungkin Di sini teman-teman Yang hadir adalah Orang-orang yang aktif Yang penuh dengan Inovasi Terobosan Itu yang paling banyak Jumlah pekerjaan Semakin banyak Wih Mantap Itu sebanyak 29% Lalu berikutnya adalah Produktivitas kerja Menurun Yang tadinya Produksi banyak Hasil banyak Energi banyak Menjadi turun Itu 22% Lalu Aktifitas keluarga Lebih banyak Wah Ini luar biasa Dengan ada Work from home Produktivitas kerja menurun Malah Aktifitas Keluarga Yang lebih banyak Nah Mudah-mudahan Orang-orang yang Aktifitas keluarga Lebih banyak Bisa simbang Karena apalagi Kalau misalnya Kita tetap dibayar Atau digaji oleh perusahaan Kalau gak digaji Gak apa-apa Kita bebas Bebas aja Oke Aktifitas keluarga Lebih banyak Lalu selanjutnya Target kerja Menjadi tidak tercapai Wah Masih banyak yang mengatakan Target kerja Tidak tercapai Ada juga yang Bekerja menjadi Lebih santai Slow Santu Oke Lalu Komunikasi Dengan tim Atau atasan Atasan kurang Itu 9% Oke Kita stop ya Jadi Yang banyak adalah Di rumah Lalu Jumlah Pekerjaan Semakin banyak Dan bahkan Aktifitas keluarga Dan juga Produktivitas kerja Menurun Oke Kita stop Kita lanjut ke berikutnya Sebenarnya Dampak COVID-19 itu seharusnya Menuntut seorang untuk lebih memiliki kecepatan tinggi Dengan adanya Pekerjaan berkurang Atau produktivitas menurun Bahkan Order berkurang Itu Bukannya kita harus lebih santai Atau malah menunggu Bahkan kita harus perlu punya Terobosan-terobosan Inovasi Yang itu Kita perlu sesuatu Sistem Atau sesuatu Cara yang Hasilnya menuntut kita lebih banyak Oke Itu Bukan kita menunggu Nah ini yang nanti akan kita coba share Bukan kita ketika ada Ada COVID Ada WFH Malah di rumah Malah santai Alhamdulillah Ini banyak yang malah Bukannya banyak Nah Kalau misalnya kita Dengan adanya WFH Terus santai Produktivitas menurun Apalagi sama lembaga Instansi Organisasi Atau perusahaan itu digaji Hati-hati Bahaya Digaji itu untuk bekerja di rumah Bukan untuk Bermain sama keluar Tidak santai Bahkan buat bisnis Kalau bagi karyawan yang digaji Nah Kalau itu dilakukan Ketika kita sudah digaji Dibayar Walaupun Hasilnya dipotong Atau berkurang Dan kita tidak melakukan dengan amanah Hati-hati Itu berbahaya Nah ini seperti Contoh kasus Beberapa waktu lalu kan Sempat Presiden Negur banyak menterinya Ketika Walk from home Nah itu Hati-hati Malah Presiden Sempat tegur Banyak menterinya Loh Saya lihat kok Walk from home Malah kayak orang cuti Malah kayak orang liburan Nah ini jangan sampai kerjaan Walaupun di rumah Ya tetap kerja Malah Sebisa mimpin Kita atur Bagaimana Pencapaian Ya Harus sama Minimal Sama Kalau bisa lebih tinggi Oke Kita lanjut Yuk teman-teman Kita akan melakukan Diskusi kelompok Nanti akan ada Teman-teman dibagi Menjadi beberapa Kelompok Kita akan diskusi Di Ruang breakout room Nah boleh nih Pertanyaan boleh dipoto Dipoto Nanti buat diskusi Dipoto pertanyaannya Silahkan didiskusikan Pertanyaannya gini Dengan terjadinya Perubahan Dan pergeseran Pola kerja Apa yang perlu kita lakukan Untuk meningkatkan produktivitas Dan mendapatkan hasil Yang lebih banyak Jadi apa yang perlu kita lakukan Saat ini Untuk meningkatkan produktivitas Dan mendapatkan hasil Yang lebih banyak Boleh dimotong deh Cekrek Biar bisa dicatat lagi Nanti silahkan teman-teman Diskusikan di dalam Breakout room Dalam diskusi kecil Diskusi kelompok Lalu setelah Diskusikan Boleh ada yang catat Dan nanti Cari Cari Perwakilannya Untuk melakukan Presentasi Cari Perwakilannya Presentasi Oke Siap-siap Boleh mas Dian Atau tim Dari Akademi Trainer Untuk Melakukan Pembagian Kelompok Breakout room Oke Saya mulai hitung ya Breakout room ya 3 2 1 Jadi Berapa Kelompok Oke Oke Selamat dibagi Breakout room Dan silahkan untuk Memfotos Bahan diskusinya Sehingga nanti Di grup masing-masing Bisa digiarkan Bahan diskusi Untuk Dipresentasikan Dari perwakilan-perwakilannya Nanti Siap-siap Nanti pilih Satu orang Untuk mempresentasikan Siap-siap Walaupun nanti Belum tentu Semuanya presentasi Ini sudah 10 menit pak Belum ya Sudah Boleh deh Kalau sudah kita tarik deh Kita tarik ya Marik aja 1 2 3 Oh Sudah selesai Sudah selesai pak Anggung Bumpul lagi Ya tadi Salahnya ada beberapa Yang Belum Berusaha Silahkan Silahkan Lanjut Ada mas Irwan juga Ini Ahlinya safety Di HSE Juga ini Iya rekan Oke Welcome back Bapak Ibu Di Webinar Atau di ruang utama Webinar kita Dari tadi Rekan-rekan 10 menit Dari Breakator Room Oke Saya serangkan kembali Ke Mas Hendrop Untuk lanjut Dengan materi Ataupun membahas tentang Pembahasan di Breakator Room Tadi juga Oke Teman-teman Udah ngumpul semua Belum ya Mudah-mudah Udah ya Oke Tadi kan Kita udah diskusi Apa sih yang perlu dilakukan Dengan kondisi Seperti saat ini Agar hasilnya Lebih maksimal Lebih produktif Hasil lebih banyak Yuk kita share Masing-masing Kelompok Cuman Kemungkinan Nggak akan semua Kita akan pilih Ya sudah Tiga kelompok Tiga kelompok Ada dari sekian Banyak kelompok Nah Silahkan Kelompok mana saja Yang sudah Menunjuk Atau siapa Yang menjadi Juru bicaranya Boleh angkat tangan Angkat tangan Di ini aja Di Di Apa Reaksin Reaksin Kok nggak ada Kok nggak ada Raise hand-nya Nggak ada ya Iya nggak ada Nggak ada raise hand-nya Raise hand-nya Tidak ada Wah berarti Jempol aja Udah sih jempol kan Jempol aja deh Boleh Jempolnya Oke Ada Pak Agung Yang sebagai perwakilan Siapa lagi Yang jempolnya keluar Bang Tristan Bang Tristan Jempolnya keluar Sebagai perwakilan Siapa lagi Mas Artini Mas Artini Mas Artini Mas Artini Jempolnya udah keluar Apa tangan Jangan-jangan Udah ilang lagi Tadi udah keluar Oh udah keluar Mas Artini Oke berarti Tiga orang aja deh Pak Agung Mas Artini Pak Hendro Pak Hendro Saya grupnya Bu Sartini Oh grupnya Bu Sartini Kalau grup Grup saya Tadi tuh Waduh mana ya Mana lagi jempolnya Jempolnya mana nih Oke Masih bersuara gak Bersuara gak Tadi tuh ya Wah Pak Saidin ya Boleh ya Pak Saidin Tadi ngetes bang Oh tadi ngetes Lain Yang tim saya Tadi tuh Waduh mana mereka Bang ya Lupa pula Lupa pula Lupa pula Tidak sudah balik Tadi tuh Bebas Cuman yang bersuara Di tim saya Tadi tuh bertiga aja bang Di kelompok saya Cuman tiga orang Dan Tadi Kalau Saidin Biasa Kebiasaan Lupa itu Oke Kita langsung aja deh Yuk kita langsung Sharing Saya akan coba tunjuk Yang pertama dari Ibu-Ibu deh Hasil kelompoknya tadi Apa sih Yang di sharing Atau hasilnya Bagaimana Silahkan Ibu Sartini Boleh silahkan Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax